Halo, co-friends. Kali ini pada soal diketahui sebuah blok bermasa 0,5 kg terletak di atas lantai. Maka bisa kita tulis, diketahui mb sama dengan 0,5 kg. Kemudian, koefisien gesek balok dengan lantai adalah 0,2. Maka, miuka sama dengan 0,2. Kemudian, peluru yang bermasa 10 gram ditembakkan ke arah balok hingga bersarang di dalamnya. Dan balok bergeser sejauh 1 meter. Maka, mp sama dengan 10 gram atau sama dengan 0,01 kg. Dan s sama dengan 1 meter. Nah, apabila diketahui g sama dengan 10 meter per second kuadrat, Maka, yang ditanya adalah berapa kecepatan peluru saat akan mengenai balok. Atau vp saat mengenai balok. Maka, dapat menggunakan ek sama dengan egc. Setengah mv kuadrat sama dengan m dikali g dikali dengan miuka dikali dengan s. Sehingga didapatkan bersamaan v kuadrat sama dengan 2g dikali dengan miuka dan dikali dengan s. Tinggal dimasukkan saja menjadi v kuadrat sama dengan 2 dikali 10 dikali 0,2 dan dikali dengan 1. Sehingga menghasilkan v kuadrat sama dengan 4 sehingga v sama dengan 2 meter per second. Kemudian, dapat menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu p sebelum sama dengan p sesudah. Sehingga digunakan bersamaan mp dikali dengan vp ditambah dengan mp dikali dengan vp sama dengan mp ditambah dengan mp dikali dengan v. Nah, sehingga 0,01 dikali dengan vp ditambah dengan 0,5 dikali 0. Mengapa kecepatan balok dikali dengan 0? Karena pada mula-mula balok tidak memiliki kecepatan. Sama dengan 0,51 dikali dengan 2. Sehingga dihasilkan 0,01 vp sama dengan 1,02. Sehingga vp sama dengan 102 meter per second. Nah, jadi kecepatan peluru saat akan mengenai balok atau v mula-mula peluru adalah sebesar 102 meter per second. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.